Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat sore Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi seputar Ada regulasi baru untuk PPPK yang lulus passing rate Penasaran regulasi terbaru itu apa? Simak terus ya video berikut Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan sekarang mari kita lanjutkan ke informasi berikutnya Dikutip dari jpnn.com Ini judulnya ya seperti ini Regulasi terbaru guru honorer lulus passing grade Tanpa formasi PPPK Ada 4 poin penting Ini bikin penasaran ya 4 poin penting apa nih Kita coba lihat ya seperti apa nih 4 poin penting Kementerian pendidikan kebudayaan Reset dan teknologi Kemenikbud Restek menyiapkan regulasi baru untuk mengakomodasi guru honorer Lulus passing grade Tetapi tanpa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021 Direktur jeneral guru tenaga kependidikan direjen GTK Kemenikbud Restek Bapak Iwan Saharil menyebutkan sebanyak 487.814 guru honorer yang sudah lulus PG Baik ada formasi PPPK maupun tidak Jumlah ini menurut Iwan hampir memenuhi kuota Tetapi semua kembali kepada formasi Dan sekarang nih ya kita lihat nih Jumlahnya ya besar sekali Tercatat hanya 293.860 tahap 1 dan 2 Yang lulus formasi PPPK Sebanyak 193.954 lulus PG tanpa formasi Nah 193.954 guru ini menjadi salah satu fokus utama kami untuk menyelesaikan di PPPK 2022 Kata Bapak Iwan dalam RDP Panja Formasi GTK PPPK 2022 Komisi 10 DPR RI Senin 28 Mart Direjen Iwan menyatakan diperlukan aturan yang disempurnakan Penggabungan sisa formasi PPPK 2021 tahap 3 dengan formasi baru tahun 2022 Ini ya kata Bundunuk juga bahwa seleksi PPPK tahap 3 ini akan disaturangkaikan dengan formasi tahun 2022 Dia menyebutkan ada 4 poin penting dalam regulasi yang sementara digodok tersebut Nah ini ada 4 aturan Untuk yang pertama nih Mengakomodasi guru yang telah lulus PG Jadi dalam aturan tersebut ada 4 poin penting Pertama guru yang sudah lulus passing grade Poin yang kedua adalah Memperbesar kuota formasi Ketentuan ini menurut Direjen Iwan sangat ditentukan oleh Pemda Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal Maka akan tersedia 970.410 formasi Jadi semoga ya Pemda ini mengajukan formasinya secara maksimal Ini merupakan gabungan sisa formasi 2021 sebesar Ini sisa 2021 ya 212.392 Dan formasi 2022 nih Sebanyak 758.018 Jadi ini disaturangkaikan ya Formasinya jadi besar Kemudian untuk yang ketiga nih Mencegah terjadinya pergeseran antar guru Di sekolah induk yang lebih banyak lagi Dan ini ya yang terakhir 4 poin penting yang keempat adalah Mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru PPPK Semoga ya teman-teman kita yang hingga saat ini menanti seleksi PPPK di tahap 3 Kita doakan bersama semoga lulus dan diangkat menjadi ASN Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Nantikan video-video terbaru dan terupdate dari channel Berbagi informasi Was salam Terima kasih telah menonton video ini